Saya aja rileks, saling berkolaborasi untuk pembawaannya masing-masing dari peserta Silahkan dijelaskan video teleka kita untuk bisa menulai terkait hasil selama dua hari ini Silahkan silahkan diri, selama SMP sama aja disana ya Silahkan Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kami menerjakan proyek bangunan sederhana dua lantai menggunakan Building Formation Modeling Menangkan kami untuk mengawarkan hasil pemijalan kami Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri Saya Alkan Harissa sebagai koordinator BIP Dan rekan saya Kongkorus Dikudawa Sukai BIM Ejinar Kami dari SNK 58, Jakarta Lanjut kita masuk ke pembahasan pertama yaitu Deskripsi Proyek Atau Project Information Pada proyek kali ini kami menerjakan pemodelan asitektur dan struktur Rumah tinggal dua lantai dengan luas tanah 180 meter persegi Dan luas bangunan lantai satu 169 meter persegi dan lantai dua 69 meter persegi Berikut adalah hasil pemijalan kami Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkung pekerjaan Dimana terdapat dua ruang lingkung yaitu disiplin asitektur dan disiplin struktur Lalu kami didakan lagi menjadi tiga lingkung pekerjaan yaitu modeling, quantity take-off dan dokumentasi Pada bagian modeling, kami mengerjakan desain arsitektur dan desain struktur Setelah itu kami kolaborasikan Dan selanjutnya model yang telah kami kolaborasikan Kami jadikan kami take-off untuk menjelaskan maka yang kami butuhkan Selanjutnya kami dokumentasikan menjadi dua dimensi, rawit dan visualisasi Selanjutnya metode pekerjaan Dari dua lingkung pekerjaan yaitu asitektur dan struktur Mencari dasar kami untuk menentukan tugas kami Dimana saya bertanggung jawab Di bagian desain arsitektur dan detail arsitektur Lalu saya mencari kompon mata arsitektur Lalu kamplah saya di dokumen arsitektur menjadi QD Drawing Lalu setelah dipolaborasikan Projek akhirnya saya membuat presentasi Sesuai dijelaskan oleh rekan saya Saya bertanggung jawab Meskop desain struktur Terdiri dari desain struktur Kolomu material struktur Buat di drawingnya Serta visualisasinya Jadi Jika rekan saya memodelkan desain arsitektur Dan saya memodelkan desain struktur Maka kami akan mengkolaborasikan Menjadi satu Agar saya bisa membuat visualisasinya Serta saya membuat material volumenya Di desain struktur Saya memodel dari mulai fondasi bootlet Fondasi batu kali Fondasi slug Kolom Dan balok Dan disini Ada gambar denar arsitektur 1 dan rekan arsitektur 2 Dan lantai 1 terdapat taman depan Taman belakang Teras Karpot Ruang tamu Ruang makan Ruang keluarga Ruang tidur utama Taman manji atau WC Serta dapur Jadi Lantai 1 ini difusikan sebagai ruang Publik Atau semi publik Dan ada satu ruang fungsi Yang dimana fungsi ini sebagai ruang private Dan lantai 2 terdapat tamu santai Ruang tidur 1 Ruang tidur 2 Serta teras atau bankon Jadi lantai 2 ini Tidak berfungsi sebagai ruang private Atau semi private Nah Ini gambar potongan Potongan Saat kultur Kami menggunakan fondasi Fondasi bootlet Dan fondasi batu kali Serta Menggunakan Struktur atap Bajaringan Dengan pemiringan 30 derajat Dan struktur olof Slug Balok Dan ring balok Itu menggunakan Ukuran berbeda-beda Yang pertama Kolom utama menggunakan 20x20 cm Kolom praktis menggunakan 15x15 cm Struktur-slug menggunakan ukuran 15x30 cm Barok utama menggunakan 15x25 cm Ring balok menggunakan 15x25 cm Dan disini Dan disini Ada hal yang menarik Ada 3 atap Struktur atap utama Yang berbeda-beda ketinggiannya Yang atap pertama ketinggiannya Atap pertama ketinggiannya dengan ketinggian 360 derajat Atap kedua dengan ketinggian 460 cm Dan atap ketiga dengan ketinggian 760 cm Dan ketiga atap ini menggunakan material Bajandingan Nah asal bekerjaan result Disini ada gambar visual Atau gambar tampak depan Tampak belakang Tampak samping Tampak kanan Ada 1-2 tiga atap yang berbeda-beda Maka adalah visualisasi hasil bekerjaan kami Coba di-eskip gue Di-eskip 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 Nah itu editingnya di-eskip Ini adalah visualisasi hasil bekerjaan kami Kami mengusung tema minimize Dimana semua area kami meluatkan Untuk penempatan funitur-funitur yang fungsional Kami juga menggunakan bahan-bahan yang natural Seperti pada pusen jendela dan itu penggunaan kain Sehingga desain kami Terlihat Dynamis Walaupun konsep yang disusung adalah Minimalis Setelah kami menunjukkan projek ini Kami tentu saja mendapat manfaat Setelah menggunakan sistem BIM Di antaranya adalah dapat menggunakan projek konsursi Dimana desain asetensi dan struktur dikolaborasikan Dan memperlindah pengerjaan Lalu BIM juga dapat mendeteksi konflik pada saat proses perencanaan Dengan bikin segitu Mengurangi adanya request for information Dan mengurangi adanya limbah material BIM juga dapat mengestimasi jaya Sesuai kebutuhan projek Benefit lain Tetap dari BIM Menghindari reward Menghemat SDF Membunuhkan dokumentasi Dan mendapatkan projek baru Di masa depan dan ke depan Menghindari reward Elemen yang mengetahui konflik Dari awal kita sudah tahu Karena konflik sudah dideteksi Dari awal Dari awal konstruksi Jadi kita bisa menghindari reward Dari awal Dan dibangunan rumah dua lantai ini Sederhana Kita bisa membangun hanya cuman dua orang saja Maka dari itu kita bisa menghemat sumber daya manusia Setelah kita berkolaborasi dengan file-nya Modul sudah dikolaborasi Kita dapat menggunakan dokumentasi Visualisasi yaitu 2D dari 2D 3D visualisasi Membuat biaya Dan material teos dan sebagainya Lalu kita sudah Habis itu Kalau kita mengejarkannya dengan baik Dan benar Kita akan mendapatkan Potokolio Dan potokolio itulah Yang akan mendapatkan proyek baru Di masa depan Dan ke depannya Sekian dari kami SMK Negeri 58 Jakarta Mohon kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Presentasinya bagus Menarik Tampilannya juga oke Teknisnya Mas Ardo Ada yang mau tanya mas Teknis mas Silahkan Tampilu mobil dulu Taman Bagus Bagus Pegus Bagus ya Dari Presentasinya Kontennya sudah sesuai Dengan instruksi Yang kita pikir kemarin mungkin kalau dari teknisnya ada sedikit komentar atau mungkin dijelaskan ini dulu kan sudah dibuka di deskripsi video itu kan disitu ada luas bangunan ya itu kan lantai 1 169 itu terdiri dari apa aja itu bakasannya dimana aja kalau di dena ada dena gak disitu ya ada gak bisa ditunjukin gak 169 itu kemana aja untuk batasan lantai 1 luas bangunannya yaitu 245 ini adalah luas bangunan sampai 1 itu sampai 169 saya carinya di luas saya cari volume ini apa itu schedule schedule ini ya volume apa ya volume perubangannya keluasannya iya keluasannya keluasannya kalau 1 169 itu kayaknya terlalu besar keluasan akhirnya 180 ya itu bisa dikira-kira itu kan mungkin setengahnya kalau kita lihat ini sekilas dari rasio perbandingan kalau tamatan gak gitu kan kalau tamatan bangunannya aja kan habisnya gak sampai 100 lebih hilang mungkin nanti bisa dikoreksi lagi ya kalau lantai 2 nya ya inilah make sense last 34 karena dia kan gak full ya kalau 169 di lantai 1 itu terlalu besar ya menurut kalian iya iya harusnya kalau mau ngecek mungkin di luas lantainya aja luas lantainya harusnya tipe bangunan itu misalkan 100 per nanti samat dulu ya nah 100 nya itu coba di verifikasi sama volume lantainya tuh harusnya mirip-mirip tuh karena 100 nya itu kan luas bangunannya 180 luas ananya nah itu harusnya mirip-mirip kalau di cek di volume lantainya ya lalu bisa ternyata dia gambarnya oke sih kalau yang ini gambar potongan ya yang di yang di spesifikasi juga kan nah ini gambar apa potongan ya ini gambar apa potongan ya mungkin di ini tadi ya dimanfaat penggunaan kan kalian menulis menggunakan mengurangi limbah material itu bisa dijelaskan itu gimana proses mengurangi limbahnya dari alon kejabi jadi untuk mengurangi limbah material maksudnya karena dari alon dibilang tak dapat menelisi konflik dari awal sedangkan kalau misalnya proyek biasanya ada perubahan setelah sudah dilaksanakan kerjaannya dengan itu saat alon yang sudah ketahuan konfliknya dimana itu dapat mengurangi limbah material entah itu pengguna semen yang berlebihan ataupun kebanyakan kekuatan biaya pekerjaan terima kasih oke cukup mas Adil pada yang mau ya paling ini ajalah saran dari sistematika ini presentasinya kan dimensin juga ya benetiknya hasil pekerjaan itu tapi hanya 3D nya gitu padahal kalian juga menghitung volume nya terus terkait hasil render nya gitu biar tampak apa lebih hidup kayak gitu bisa sih masukin di headset ada kan orang atau gimana kalau bisa gerak kayak gitu terlupa biar lebih hidup ayo sih secara percayaan bagus tadi material juga bagus terus keinginnya 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 terima kasih jangan di jadikan akhir ini mahasiswa ini ya belajar terus habis semua lapan terima kasih